Bandung sementara, kita lihat juga materi pemain dari Persebai Surabaya dengan pelatihnya Aji Santoto. Iya, ada perubahan ya. Tidak dimainkan Andre, Pesaji memainkan brilian, Hernando, Leonardo Lelis, Riswan, Fidal, Muhammad Hidayat, dan ini adalah 4-3-3. Yang sama dalam 3 kali. Sementara kita lihat, 4 kali ini kepada Davida Silva, ada Ciro, Ciro Alves! Shooting a cross, masih ada kembali. Tendangan dari, ya, Zalando tadi, safe yang luar biasa ditujukan oleh Hernando Ari Stariari, menahan syuting geras yang dilakukan juga oleh penyerang dari Persebai Pandung, Ciro Alves. Iya, terlihat ya bagaimana syuting yang dilakukan oleh Ciro Alves begitu keras. Tapi Hernando masih mampu lakukan sebuah tepisan yang sangat baik. Dalam tayangan lambat ada ruang tembak yang memang dimiliki oleh Ciro Alves. Dan ini dia syuting dengan kura-kura yang dilakukan tadi oleh Ciro. Ya, Leo Lelis akan mencoba menanduk bola kali ini dilakukan oleh Leo Baikumpannya. Tutup saja oleh Davida Silva. Ya, suara penyerang yang... Oh, tidak offside! Juninho! Dan Leo Lelis! Goal! Berikan semangat, Bo! Di mana Leo Lelis benar-benar menunjukkan kelasnya sebagai striker mendadak alias juga striker mendadakan bagi Persebai Surabaya. Seorang defender dengan kemampuan mencetak gol yang tinggi dan merubah skor. Di mana 0-1 Persibandu tertinggal dari Persebai Surabaya dalam langkah berlangsung di Stadion Jati Diri, Semarang, Jawa Tengah. Ya, terlihat ya bagaimana koordinasi lini pertahanan dari Persibandu yang sedikit lengah. Ada upaya dari Julio Silva memberikan upan yang sangat baik. Leo Lelis muncul dengan tendangan yang begitu keras. Tendangan yang tidak bisa diantisipasi atau ditangkap oleh Tejal Pakwala. Ya, masih Silvio Junior. Silvio Junior lagi. Silvio Junior! Oh, luar biasa kita lembah Bersa. Bagaimana penyelamatan yang baik sekali dari Victor Iqbonevo. Tetapi, itu sukar dan juga maut dari Silvio Junior alias Juninho. Ya, sangat tricky ya. Sangat cerdas ya. Efektif sekali bagaimana pergerakan, bagaimana capping yang dilakukan. Silvio melewati satu pemain Persibandu yang memang tidak dalam koordinasi yang sangat baik. Kita lihat. Ya, dia ngasih umpan yang sangat bagus sekali. Tapi, Victor Iqbonevo berhasil memotong bola. Soya Momoto datang kembali kepada Silvio. Silvio Junior! Ya, dua pemain ini berkali-kali memberikan ancaman di bopak yang kedua bagi Persibandu. Iya, Yamamoto jelas memiliki holding the ball kuat ya. Bagaimana dia mencari ruang bergerak ketika dia sudah mampu menguasai bola. Pasti mencari Silvio. Dan di sini ada roket Silvio. Sumpah-sumpah yang kembali dilakukan. Menerobos pertahanan dari Persibaya Surabaya. Dan dia sebuah kerjasama yang baik dilakukan oleh Robby Darwis. Dan kita saksikan ini dia BAM! Sebuah kencangan dari Ciroves. Satu-satu game on Super Big Match. Versi Bandu Persibaya Surabaya. Ya, menarik ya. Ada satu kesalahan dari pemain belakang dari Persibaya Surabaya. Mereka unggul dalam jumlah goal ya. Oh, David Da Silva. David Da Silva. Goal! David Da Silva berhasil mengeco. Menjaga gawang dan membuat lelong-lelis. Harus tersangkut di jaring dari gawang Persibaya Surabaya. Goal ke-12 dari David Da Silva. Dan sebuah selebrasi tanpa selebrasi yang dilakukan oleh David Da Silva. Mantan pemain belakang dari Persibaya Surabaya. Goal ke-12 menyambahkan goal dari Matheus Fato. Borneo LC dalam daftar top score sementara BRI Liga 1. Ya, terlihat ya bagaimana upaya dari Riswan dalam menghalau dengan menandukan tidak begitu akurat. David Da Silva mampu menguasai bola dan melewati Hernando. Dan terlihat gawang sudah terlihat kosong. Mendapatkan poin dan juga jadikan poin mereka sama dengan Persibaya Tangerang yaitu 20... Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!